Sayangnya nih, TMI itu sekarang terbengkalai. Miris gak sih? Heiola, kembali lagi di acara Fakeboy Show! Kupas informasi hingga ke akarnya. Sudah bersama kita, Miss Lambe Hoax yang katanya punya sejuta informasi. Mari tepuk tangan dulu untuk Miss Lambe. Akhirnya nih ya, Fakeboy undang Miss Cuket ke acara Fakeboy. Ya, pasti udah pada tau Miss sih. Cuman oke deh, oke. Miss perkenalan lagi. Nama Miss nih ya. Ingat-ingat, Miss Lambe Hoax yang tercantik saat Tero semesta. Coba-coba, ada informasi apa aja hari ini? Yuk, 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 semuanya. Ikutin gerakan ini ya. Nah, gerakan ini tuh bisa menyembuhkan penyumbatan jantung dan sakit panggung. Ayo, ikut, 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 biar kita sehat. It's, sebelum lanjut, kasih kita like dulu ya, biar kita like you. Betul, terus sekarang juga kudu subscribe dan nyalakan notifikasinya, biar gak kudet. Eh, lambe, itu adalah hoax. Dokter Vito, ada me SPJP mengatakan, sejumlah latihan gerakan tersebut tidak bisa menyembuhkan penyumbatan jantung. Beliau pun menjelaskan bahwa pembuluh darah jantung itu besarnya hanya 2 mm sampai 5 mm. Jauh tersembunyi dalam rangka dada yang kuat. Di pukul bagaimanapun, tidak akan membuat sumbatannya hilang. Hah, masa sih? Tapi kan... Eits, bentar-bentar, belum beres. Beliau juga menambahkan bahwa cara agar peredaran darah di jantung lancar adalah dengan pijatan dari dalam menggunakan jantung itu sendiri. Jantung yang memompa rutin akan membuat aliran darah lebih baik. Bentar, bentar, bentar nih. Mi sekarang punya informasi yang kedua. Dengerin semuanya. Jadi nih, kalau misalnya kita malas buang air kecil saat malam hari, itu berbahaya loh. Karena bisa menyebabkan penyumbatan darah otak dan jantung. Serem banget gak sih? Makanya kalian tuh jangan takut-takut kayak gitu deh. Misalnya pemberani. Itu juga hoax. Menurut dokter Ayutia Putri Setiawan, salah satu dokter rumah sakit mayapada memaparkan bahwa buang air kecil di malam hari itu gak ada hubungannya sama fungsi jantung pada tubuh. Sama kayak hubungan mis sama dok. Sama-sama gak nyambung. Apa? Wait, wait, wait. Nih, mis mau tunjukin sesuatu. Operator tampilkan. Miss, riset dulu dong. Itu tuh salah satu tipe ban mobil dari merek Akselera. Udah jelas-jelas, itu cuma tulisan aja. Kebetulan aja namanya sama. Udah deh, pemirsa. Kita tutup sampe disini aja ya. Udah makin gak kondusif. Pokoknya kita berjumpa di Fakeboy Show selanjutnya ya. Bye-bye. Halo, halo. Kali ini, Miss lagi berkunjung ke Taman Mini Indonesia Indah atau TMII. Sayangnya nih, TMII itu sekarang terbengkalai. Miris gak sih? Is, 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 is. Lambe. Ini nih ya yang ngaku-ngaku orang paling update. Tapi nyatanya paling kudet. TMII kini sedang dalam proses kivilitas sih, Miss. Dan tentunya TMII ini akan dipercantik dengan penataan khusus untuk menyongsong event G20. Pokoknya patut ditunggu deh. Nanti tempatnya bakalan jadi keren. Ih, Fakeboy mah. Ganggu-ganggu aja. Ini kan lagi di acara, Miss. Jangan ganggu deh ya. Bikin gak mood deh. Udah, Miss pindah aja. Halo, halo, halo. Kembali lagi nih sama Miss Lambe. Nah, kali ini Miss tuh mau infoin Jakarta Waterpark yang baru aja diperkenalkan oleh Gubernur DKI Jakarta Anis Bang Swedan. Bangga gak sih kita? Eh, Lambe. Gimana Fakeboy datang lagi-datang lagi? Orang Miss selalu nyebar informasi gak bener? Nah, pemirsa. Apa yang dikatakan oleh Miss Lambe barusan adalah informasi hoax. Nyatanya, ini bukan lagi di tempat wisata Jakarta Waterpark. Namun, foto yang di belakang Fakeboy ini adalah foto yang dimuat dalam sebuah artikel terkait banjir di Kelapa Gading, Jakarta Utara pada tahun 2015. Selain itu, Anis Baswedan dilantik menjadi gubernur pada tahun 2017. So, udah pasti ini mah hoax. Ah, Lambe. Hoax lagi? OMG! Hei, tapi Fakeboy, Fakeboy gimana nih? Aduh Miss nempel ini. Aduh gimana nih? Tolong dong, Fakeboy tolongin. Hai, hai Lambe. Terima kasih sudah menonton episode kali ini. Nantikan episode selanjutnya ya. Kita ketemu dua minggu lagi. Kita kumpas hoax terkini bareng Miss dan Fakeboy. Dadah!